Republik Indonesia RRI Pro 1 Ini berarti sudah masuk tahun kelima Terjadi kelangkaan minyak tanah di Kabupaten ND Apa sih sebenarnya yang membuat masalah ini Tidak kunjung selesai begitu Tidak kunjung usai begitu Harus terjadi tiap tahunnya Pak Sarir Baik Ibu Lili Untuk keterkaitan dengan hal ini Ini merupakan yang sekarang Yang kami lagi telusuri Dan apun pengawasan Di kapangan Karena Penyaluran dari agen ketangkaran-tangkaran itu Berdasarkan dari pengawasan kami itu Dan akan dialokasikan Oleh empat agen Yaitu agen Bumi Makmur San Tosa Agung PT. Seriapak Tama Semesta PT. Seri Guna Karya Mandiri Dan PT. Nirmala Caya Energi Dan melakukan koordinasi tiap hari Dan juga melakukan pengawasan penyaluran kepada Pangkalan-pangkalan Atau pengisir yang terbawah itu Nah Di dalam peraksanaannya Dalam peraksanaannya Sampai terjadi Kelangkaran seperti ini Ini membuat kedugaan sementara Seperti yang kami telusuri Dengan sampai Pertama Terjadi Monopoli Dalam pembelian Ya mungkin saja Yang dialokasikan Satu orang Dia melakukan pembelian Paling kurang 5 atau 10 liter Mungkin saja Dia bisa melakukan monopoli Dia bisa beli dengan 20 atau 30 liter Mungkin itu yang terjadi Dan yang kedua Itu Tiga terjadi Kenagalan di Pihak bawah Bisa saja Mereka menjual Tidak di warga Masyarakat di tempat Mungkin juga Mereka bisa menjual Di warga-warga Yang di Ketempakannya Misalkan Pangkalan A Aldi Beraya keluar Ketendara Saya ambil contoh ya Pangkalan namanya Pangkalan A Aldi Ketendara Mungkin mereka menjual Itu itu Tidak hanya sebatas Di lingkaran Ketendaraan Mungkin mereka bisa jual Juga di Rukun 5 Bongawani Putulang Dan seterusnya Itu yang kami lagi Delusuri seperti itu Ya Karena Penyaluran dari Agen Ketendaraan Pangkalan-pangkalan itu Lancar Dan dalam pengawasan kami Tapi kok Pada saat Bersambung Jatuh Masih juga ada Kenaya Nah itu yang Menurut Khususnya Yang kami Uraikan sekarang Itu Dan untuk Menikapi ini Kami akan Bentuk tim Terpadu Seperti itu Nah kita akan Rencananya Akan mengambil Ahli penjualan Secara terpusat Tapi apa artinya Kami melakukan Penjualan terpusat Tapi kesian Pangkalan-pangkalan Yang melakukan Keduduran dalam Pendudurannya Akan jadi korban Mungkin ini Kenakalan yang dilakukan Oleh beberapa Pangkalan Ataupun Penjualan terbawa itu Imbangnya kepada Pangkalan-pangkalan yang lain Seperti itu Nah contoh Pengkalan-pangkalan Kemarin Penjualan terpusat Di Tantor Kamat Dan juga di Tantor-tantor Kelurahan Seperti itu Nah jika hal itu terjadi Kami melakukan Berkasihan lagi Kepada Pangkalan-pangkalan Yang judul itu Akan jadi korban Seperti itu Nah Oleh karena itu Selain itu juga Selain itu juga Kami tetap melakukan Pengawasan Di lapangan Seperti itu Baik Tadi sudah dijabarkan ya Dugaan-dugaan Sementara Yang diperkirakan Begitu terjadi Saat ini ya Sehingga terjadi Kelangkaan Nah apakah ini juga Karena memang Penyebaran Pangkalan itu Tidak merata Ke Berbagai RT RW Dan juga Kelurahan-kelurahan Begitu Pak Syarir Cara saya Berkaitan dengan Penyebaran pangkalan Itu Semaranya Hampir semua titik itu ada Kalau mungkin Salah satu RT Tidak ada pangkalan Mungkin Tidak ada Tidak ada Karena saya melihat itu Untuk pangkalan minyak tanah itu Ada Karena kita jalan beberapa meter Seja itu Kita sudah melihat Oh di KUSA ini Ada pangkalan minyak tanah Jalan lagi Salah satu meter Pangkalan ini ada Diol minyak tanah Karena penyebaran itu Merata Seperti itu Oke Ada juga keluhan Yang sempat Kami dengar ya Bahwa Oh di kompleks kami Atau di wilayah kami Itu banyak sekali Pangkalan-pangkalan Tapi kok kenapa ya Masih saja Terjadi kelangkaan Kenapa ketika membeli kok Minyak tanah habis Stoknya habis Atau seperti itu Dan ada juga yang mengatakan bahwa Kamu biasanya belanja di mana Kok sekarang Sudah kelangkaan Baru carinya ke sini Kayak gitu-gitu Pak Ini seharusnya Seperti apa Pembagian untuk Penjualan ini Apakah memang harus Terfokus pada Daerah atau wilayah Masing-masing Dan orang luar Tidak boleh membeli Di daerah tersebut Begitu Atau seperti apa ini Pak Syarir Seperti ini Mereka pangkalan mengajukan itu Untuk menjual minyak tanah itu Nah dengan mereka mengajukan beberapa daftar Karena itu daftar Nama-nama pembeli yang berada di lingkaran Seperti itu Nah walaupun Nah dan kalau pun terjadi hal seperti itu Itu yang mungkin adalah Terjadi Penjualan di Di lapangan Sudah seperti itu Nah seandainya misalkan Ini dalam arti kebutuhan minyak tanah itu Untuk semua orang Tidak mungkin Mungkin karena dengan hati mereka melayani Misalkan dari pangkalan yang ada di Di Dolok itu Yang ada di Dolok Tidak ada Minyak tanah mungkin yang dari Luar begitu Di daerah Ya dari luar Ada dari Patimura Mungkin mereka membutuhkan seperti itu Ya pasti Sepanjang stoknya Masih ada Mungkin mereka lain Iya Kalau wilayah Dolok itu Begitu banyak ya Pangkalan-pangkalan itu Iya betul Kadang-kadang Satu kompleks begitu Bisa sampai dengan Tiga atau empat pangkalan Tetapi kok masih juga susah ini Begitu Pak Syarir ya Oke Baik Pak Syarir Ini pertama kalinya Terjadi di masa Anda Begitu ya Belajar dari pengalaman Ada beberapa langkah Yang sudah dilakukan ya Salah satunya Di tahun 2021 kemarin Kemudian pemerintah mengambil Ali ya Mekanisme penjualannya Terpusat di Kelurahan Begitu Dan juga kecamatan Seperti yang Anda baparkan Apakah Tahun ini juga Akan terjadi Seperti itu Mekanismenya akan berubah Tidak lagi Membeli di pangkalan-pangkalan Tetapi masyarakat langsung Menuju ke kantor lura Begitu Untuk terkait dengan Hal ini Untuk pemerintah Segera menyiapkan Makanya hari ini Kami melakukan Rapat kebunasi Penghenti Dan juga Agen-agen itu Dengan agen-agen hari ini Ya Nah dengan rapat itu Kami akan Juga dengan pertemina Kami melakukan rapat hari ini Nah Dengan tulis itu Tapi Apa ini Saya juga Menempatkan Menempatkan Penjualan itu Yang berada di pasar Dan untuk mengecek Yang berada di minyak tanah Minyak tanah Yang ada dijual-jual di pasar Yang tidak Dengan pangkalan itu Dan kena-kena terjadi Dan apabila ditemukan Mereka yang menjual Menurut tanah di pasar Dengan harga yang melambung tinggi Ya itu yang terjadi sekarang Dan tidak Dan nanti Di pangkalan Itu yang kami sikat Oh iya Yang kami sikat Kami sikat Karena Kalau kita membiarkan Polisi seperti itu Di situ Waktu masyarakat Yang Membeli masyarakat Dengan harga tinggi itu Sangat terbebani Dan juga Pangkalannya itu Yang berada sama dengan mereka Menempat keuntungan besar Sementara Pangkalan-pangkalan Yang berjual Menjual Jadi Warga-warga masyarakat Sekitanya Jadi dia tidak Tidak akan mendapat Keuntungan besar Nah ini ya Terjadi Tidak bertanggung jawab Oleh Pangkalan-pangkalan Atau punya ketengan Yang ada di masyarakat Seperti itu Oke Baik Jadi Kelangkaan ini Terjadi Kalau tidak salah ya Sudah Hampir Tiga minggu Begitu ya Saya sempat membaca Beberapa postingan Warga masyarakat Kabupaten ND Warga masyarakat Kota ND Yang Memosting Begitu ya Mengupdate informasi Tentang kelangkaan Minyak tanah ini Di salah satu grup Media sosial Begitu ya Mengatakan bahwa Terjadi kelangkaan Minyak tanah Nah Kemudian Pak Syarir juga Sampaikan bahwa Akan dibentuk Atau sudah terbentuk Ini Tim terpadu Begitu Pak Syarir Sudah dibentuk Tindakan apa nih Yang sudah dilakukan Upaya apa Yang sudah dilakukan Selama ini Sebelum Nantinya Sebentar ya Menurut informasi Dari Pak Syarir juga Bahwa sebentar Akan di Adakan rapat Begitu Untuk membahas Khusus Mencarikan solusi Bersama Begitu ya Untuk Menyelesaikan masalah Kelangkaan Minyak tanah Di Kabupaten Nd ini Pak Syarir Apa tindakan Apa tindakan yang Akan dilakukan Begitu ya Oleh tim terpadu Ini Oleh dinas terkait Dalam hal ini Dinas perdagangan Dan perindustrian Jika Dugaan-dugaan Yang tadi Bapak sebutkan Itu Benar terjadi Begitu Nah Tantai yang akan Kami ambil Apabila Dugaan tersebut Benar terjadi Dan tanggalan Yang kami Temu Kami lakukan Karena Dari tempat itu Juga Hari itu Juga Rekomendasinya Yang dikeluarkan Tungguan Akan kami Sebut Oke Lalu Solusinya Seperti apa nih Bagi masyarakat Maksudnya Bagaimana nasib Masyarakat ya Yang Saat ini Kehabisan minyak Tanah Begitu Solusi yang ditawarkan Agar mereka Bisa memperoleh Minyak Tanah Itu seperti apa Pak Syarir Untuk terkaitan dengan Fungsi Fungsinya Yang Minyak Tanah Terjadi Kelangkan di masyarakat Apabila lain macam Kita harus berkumpul Dengan agar-agar Tetap Menyalurkan Minyak Tanah Kepada Pangkalan-pangkalannya Sesuai dengan Jadwal yang diatur Sesuai dengan Pendidualannya Tetap Dilayani kepada Pangkalan-pangkalannya Tetapi Di dalam Operasian ya Kita perlu Awasi Sehingga Tidak terjadi Monopoli Dalam pembelian Sehingga Penjualannya bisa Merata Seperti itu Dan apabila Stok Minyak Tanah Yang ada di Pangkalan-Mas Masih ada Kalau teman-teman Yang ada di luar Wilayah tersebut Kita membeli Kita layan lah Ya mungkin Mungkin Jadwal pengantaran Di wilayah Yang tersebut itu Belum diantar Seperti itu Berarti ini Apakah bisa Dienformasikan Pak Syarir Begitu kepada Masyarakat Titik-titik Mana saja Yang sudah Dilakukan Pendistribusian Supaya masyarakat Yang benar-benar Kehabisan minyak Tanah itu Bisa langsung Menuju ke Titik-titik tersebut Nah ini Langkah yang dilakukan Seperti apa ini Tidak ya Untuk berketerkaitan Dengan Ini Posisinya Masih lagi Tidak Belum dapat Informasi Dari Saragun Intinya Tapi pada Hari ini Akan dilakukan Sekitar Kurang lebih 20 kiloliter 5 kiloliternya Keluar Ke arah Nangokanda Sementara 15 kiloliternya Ya sampai SRDI Dalam kota Dan dalam kota Hari itu Semua ini Wilayah TK Matan itu Terjangkau Dalam kota Mungkin hari ini Ada di Keluaran ini Keluaran ini Keluaran ini Keluaran ini Itu yang belum kami Dapatkan Seperti itu Tapi hari ini Bisa Menjangkau Untuk tetap Pelayanan Ada di Dalam kota Seperti itu Oke Berarti ini Mungkin Saran saja ya Pak Syarir Ya Bisa Ini ya Disampaikan Di media sosial Begitu Titik-titik Mana Ketika Sudah mendapatkan Informasi Biar Masyarakat juga Tahu Dan bisa Langsung Menuju Ke titik Tersebut Untuk Bisa Membeli Minyak Tanah Begitu Pak Syarir Ini terakhir Himbawannya Seperti apa Untuk Masyarakat Kota ND Terkait Dengan Masalah Yang terjadi Saat ini Pak Syarir Oke Sayang sekali Terputus Kami Sudah bersama Pak Syarir Ini Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kabupaten ND Terkait dengan Kelangkaan Minyak Tanah Yang terjadi Di Kabupaten ND Dan Informasi Yang kami Peroleh Bahwa Di Pukul 9 Waktu Indonesia Tengah Nanti Tim Terpadu Ini Dari Pertamina Kemudian Agen-agen Disperindak Dan juga Para camat Dan juga Lurah Di Kota ND Akan Melakukan Pertemuan Untuk Mencarikan Solusi Yang tepat Agar Kelangkaan Minyak Tanah Ini Tidak Terjadi Lagi Di Kabupaten ND Dan Pendengar Kami Juga Masih Punya Beberapa Informasi Lagi Yang akan Kami Sajikan Untuk Anda Di Kesempatan Pagi Hari Ini Tetap Bersama Kami Di 100,5 MHz AM 783 KHz